Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya tidak sempat untuk memvideokan mulai dari awal cara penanamannya tetapi ada tutorial cara penyemayannya kacang tanah ini ada 2 cara yang saya coba bagikan kepada teman-teman teman-teman ingin tahu silahkan lihat saja di kolom deskripsi ya saya letakkan linknya disitu cara penyemayan kacang tanah oke sekarang umurnya sudah 55 hari untuk cara perawatan dan pemupukannya ini sama untuk pupuknya saya gunakan pupuk organiknya tepung ikan asin biasa saya gunakan untuk memberikan tanaman sayuran lainnya seperti ini nah ini sama saya berikan 3 sampai 7 hari sekali taburkan nah kemudian pada saat penanaman itu sudah tumbuh bertunas kita lakukan yang namanya penggemburan, penggemburan itu wajib ya untuk kacang tanah kemudian pada umur 25 sampai 30 hari ya yaitu kacang tanah akan mengeluarkan bunga seperti ini ini bunga susulannya sepertinya nah berbunga nah pada saat berbunga kita wajib melakukan membersihkan ya ini rumput-rumput yang ada di dalam kita bersihkan kemudian kita lakukan penggemburan tanah ya setelah pada penggemburan tanah kita tambah lagi dengan media sekam padi ya untuk media tanam yang saya gunakan ini ada 3 campuran tanah biasa kemudian pasir dan sekam padi lebih banyak sekam padi ya nah ini oke tadi kita ulangi lagi ya tanaman kacang tanah ini berbunga kita wajib melakukan penggemburan tanah ya nah penggemburan tanah ini secara terbatas saja karena di dalam pot ya untuk pupuk wajib juga kita berikan ya beda dengan cara menanam kacang tanah di tempat terbuka jadi langsung di tanah ya di kebun ada beberapa petani yang tidak menggunakan pupuk cuma melakukan penggemburan tanah ya mungkin disitu tanahnya sudah subur ya unsur haranya banyak sedangkan disini ya harus kita berikan nutrisi tambahan kacang tanah ini bisa dipanen ya teman-teman tuh saya lihat ya umur 3 bulan sampai 5 bulan ini tergantung dari bibitnya bibitnya bagus bibitnya unggul mungkin 3 bulan bisa panen ya tapi kalau bibit yang biasa ya 5 bulan dan saya tidak tahu ini ya ini bibit yang mana yang unggul atau yang biasa saya beli saja di pasar ya oke jadi kita mulai nanti dari sini adakan saya perlihatkan lagi sampai kacang tanah ini panen di umur berapa ya ini sudah 55 hari hampir 2 bulan ya nah oke kita tunggu perkembangan selanjutnya dari pacang tanah ya oke kita tunggu selamat menikmati selamat sore teman-teman baik hari ini sore hari ini saya akan mencabut kacang tanah untuk pun panen kacang tanah ada 15 pot ember di sini sistem semi-hidroponik dan setelah itu nanti akan saya gemburkan lagi media tanahnya dan saya lanjutkan dengan menanam bayang loreng ya bayang loreng jadi tempat yang jadi tempat yang barusan saya pergunakan menanam kacang tanah ini ya tidak kosong ya jadi berlanjut oke saya akan cabut saja karena umur dari kacang tanah ini sudah hampir 90 hari ya hampir 3 bulan dan saya lihat sudah banyak kacang tanah yang bermunculan ada juga yang sebagiannya busuk ya oke akan saya panen saja mulai dari sebelah sana ya selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia hasil panennya 15 spot ya 15 spot ini dia hasilnya Alhamdulillah ya kacang sistem semi-hidroponik buahnya besar-besar berubah sedikit ya ini sudah tua oke kita lanjut kita akan gemburkan media tanamnya kemudian kita akan tanam bayam loreng ya ini sudah sisa-sisa sabut kelapa ini selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati